Seorang pemuda ditangkap polisi karena mengunggah video TikTok dengan narasi hoax ibu menggorok anaknya sendiri di Jipayung, Jakarta Timur. Kejadian sebenarnya yakni seorang ibu tak sengaja melukai leher anaknya saat bercanda sambil memotong lontong untuk sahur. Akibat konten pelaku, ibu dalam video tersebut dihujani jutaan hujatan dari netizen. Inilah video yang viral di media sosial nampak seorang anak perempuan menangis disteris. Dalam narasi video ini tertulis, leher anak ini digorok oleh ibunya menggunakan pisau saat membangunkan sahur. Video ini ditonton oleh puluhan juta netizen serta kecaman untuk ibu berinisial ye. Namun, informasi tersebut ternyata hoax. Polisi mendatangi lokasi di lubang buaya Jipayung, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan saksi dan bukti, polisi meringkus seorang pemuda berinisial MRA. Pemuda berusia 23 tahun ini penyebar berita hoax tersebut di media sosial TikTok. Saat kejadian, pelaku tak ada di lokasi. Pelaku hanya mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp, kemudian menyebarkannya tanpa memastikan kebenarannya. Pelaku pun meminta maaf. Ada permintaan maaf nggak? Ya, saya minta maaf buat korban yang bersangkutan. Saya lagi minta maaf. Alasannya sendiri, ini pelaku kenapa bisa menyebut narasi bahwa itu digorok? Alasannya gimana? Ya, jadi ternyata, ya itu belum mengecek kebenarannya, tapi ternyata sudah main upload saja. Main subhanahu itu. Kejadian sebenarnya adalah, sang ibu berinisial Ye tidak sengaja melukai leher anaknya saat bercanda sambil memotong lontong untuk sahur. Sang anak berusia 16 tahun juga hanya mengalami luka ringan. Kalau dia nangis waktu itu kan karena keluar darah jadi takut. Iya, pasti. Iya, benar. Iya. Ya, banyak makanya minta tolong petangga. Para pemuda yang tengah keranjingan mengunggah konten di media sosial diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai menyebar hoax hanya demi konten. Dari Jakarta, Ryo Manik, melaporkan.